Legends yang mendukung tim-tim Indonesia langsung emon apinya di kolom komentar, karena ini dia game yang pertama, match yang ketiga. Ini dia, kita bakal masuk ke game yang pertama antara I Don't Sleep melawan RRQ Hosey tentunya. Kita bakal melihat kali ini adanya Albert dengan Julian, sedangkan Lois bakal terbuka dengan Akai-nya. Apakah bakal cukup merevotkan penggunaan heavy spin-nya Bapulung? Yap, ini kita lihat aja, masalahnya akan ada dua heavy nih, ada heavy spin dan juga ada heavy crossbow. Dua-duanya pasti akan menimbulkan efek yang begitu mematikan, apalagi kalau udah kejepit dengan heavy crossbow yang ada. Belum lagi sekarang, dari e-retail itu sendiri untungnya membawa sprint ya. Apabila heavy crossbow dipadankan juga dengan Inspire itu sakit banget, sakit banget. Kita bakal lihat kali ini dari kedua tim bermain, masing-masing mengamankan jungle mereka, R7 kali ini. Dengan Esmeralda-nya, mencoba untuk mendapatkan satu buah gold buff di area bottom-nya Bapulung. Yap, ini sementara untuk Vince ini kita lihat, sekarang menggunakan Lolita menambah lagi bagaimana pool hero yang dia milikin. Dengan track record yang dia punya, dia adalah salah satu roma dengan pool hero terbanyak loh. Untuk dari scene Mobile Legends yang ada di Indonesia. Dan sekarang dia tambahin lagi dengan adanya Lolita. Julian, Albert, masih melakukan farming-an aja, masih mengamankan beberapa monster jungle, tapi soon sompak. Coba lihat, udah sampai ke area tersebut untuk Cutting Minion dan Esmeralda yang digunakan oleh R7. Tapi ada satu flicker yang memang sudah dikeluarkan. Dan ini akan menjadi informasi yang cukup baik untuk pemain dari Oral Q Hosi. Oral Q Hosi sudah berhasil memaksa Zandri menggunakan flickernya. Yang sementara Finn kali ini mencoba untuk melakukan zoning di area jungle milik Idonnel Sleep. Sementara Lemon bakal cukup free juga untuk direct top lane-nya. Dan juga Lord, sorry, Turtle maksud gue. Bakal masuk dalam waktu 3 detik lagi. Oke, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berkontribusi di kolom komen kita dengan Emon Api. Kalian kita tunjukkan kesulitan kita hilangkan komen-komen negatif yang tidak tentu arah tersebut. Karena sekarang Turtle-nya udah mulai dicolek. Udah ada pergerakan dan juga Evi Spin-nya mencoba untuk maju ke bagian depan. Tapi gagal untuk bisa mendapatkan Turtle tersebut. Sangwin Cloud-nya gak kena karena siapapun. Bahkan untuk kali ini, satu Downing Light-nya memberikan efek kejut terhadap pemain dari Idonnel Sleep. Langsung dipukul mundur pemain-pemain dari Idonnel Sleep setelah Turtle-nya dilepas untuk teman-teman dari tim RRQ Hosi. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang lagi menyaksikan. RRQ melock IDNS bisa langsung sambil pesan makanan di Grabful. Tapi kita bakal melihat di sana, First Blood berhasil didapatkan oleh seorang Albert terhadap Ramelanya, Pak Pulung. Yap, dan Cecilion dihantikan sejenak pergerakannya. Tapi Lemon, coba lihat. Ada lagi Numion Plus dan juga Flicker. Walaupun untuk kali ini masih gagal bisa mendapatkan EZ. Tapi Donny Light-nya langsung aja mencicirkan EZ. Dan juga dengan Infinite dan juga Mystic Field-nya menghilang sudah satu. MM tersebut dan Godlaner mereka hilang. Hilang begitu saja ketika Wave Minion sudah mulai bergerak dari Arab Salt-nya ini sedikit kerugian untuk Irritel-nya. Tetapi kalian juga, di area bottom lane masih ada mekanik antara R7 dan juga super compact dengan Temus-nya. Di mana Inferno apa kemah akan cuman dinyalakan tapi masih coba untuk ditahan untuk Inferno-nya. Lalu ini Pak Pulung. Yap, dengan Vengeance yang belum diaktifkan, dia masih menahan spell tersebut. Masih bisa 1v1 situation. Tapi mereka balik lagi menurunkan temponya. Masih di dalam area-nya masing-masing, masih melakukan farming-annya. Dengan temponya cukup laman pada era sih ya. Iya, di satu sisi itu dari sisi IDNS, mereka ada Selena yang mau mencari play di early game gitu kan. Tapi di satu sisi mereka juga ada Irritel dan Cecilion. Jadi sebenarnya mereka mau main agresif pun agak susah. Jadi mungkin mereka cuman menggunakan abyssal trap untuk cari info aja gitu. Waduh ini donning light-nya udah nyerempet juga ke arah Sunsaumpak. Langsung aja dengan Inferno yang udah diaktifkan beberapa saat lagi tapi Esmeralda. Fokus dulu terhadap satu wave minion yang akan dia hilangkan dan di area mid. Dengan menambahkan stack-nya lagi dan Sunsaumpak harus pulang. Harus kembali lagi menuju ke arah lane-nya. Tapi lihat di bagian atas, ada charge yang udah diaktifkan. Namun dari Irritel-nya masih stay di area tersebut. Nah sisi di area tersebut juga. Dan di area Turtle, Albert sepertinya bakal coba untuk mengamankan untuk Turtle yang kedua. Sudah memiliki item Janice One juga untuk seorang Albert kali ini. Udah mulai mencacil Turtle ya. Udah mulai coba di zoning. Apakah bakal coba di contest terlebih dahulu? Apakah bakal memaksa Aka yang menggunakan Eevee Spine-nya terlebih dahulu? Tapi ternyata enggak. Lois juga mulai sedikit-sedikit dicoba untuk memberikan beberapa damage. Dan Lois masih bisa mundur kali 50. Yap, Chain yang udah di enhance pun tadi sepertinya. Masih gagal untuk bisa mendapatkan langsung pergerakan. Ke arah dari Akae. Tapi Akae mulai terkurung di atas sebut aja satu kali ini. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Ramela. Mereka mulai maju ke bagian depan untuk bisa membalaskan keadaannya saja. Dengan adanya satu pergerakan dari what up the diamond yang dimiliki. Tapi Akae-nya berhasil diambil. Lois-nya berhasil ditumbangkan. Dan mereka pun mulai terpisah satu sama lain. Ada Abyssal Arrow. Enggak kena ke arah siapapun. Jungler, Tuker, sama Turtle kali ini. Dan seperti ada Finn di sana mencoba untuk maju ke depan bersama. Seorang Albert yang mencoba untuk mengamankan parto buff milik tim I Don't Sleep juga. Dan juga buat kalian lagi nonton. Buat kalian semuanya bisa langsung menyelesaikan quest dari Transformers Class. Dan dapatkan beberapa emotes. Emotes menarik tentu di ingin game. Itu dia. Makin banyak, makin bisa jumawa lah pokoknya ya. Makin bisa pamer ke arah teman-teman kalian. Nih, sekarang R7 udah mulai bergerak nih ke area mid sang winclaw. Enggak kena. Karena siapapun kecuali dari wave minion. Clean kembali lagi ke wave-nya. Tapi Iri Tell ada tetap di bagian atas. Esmeralda udah bergerak dan bertemu dengan Iri Tell. Tapi Clean di bawah dengan tamus. Mereka lah yang akan melakukan fight sesaat lagi. Mencoba untuk bertukar lane antara Lemon dan juga R7 kali ini. Dan jangan lupa juga buat kalian semua yang lagi nonton. Jangan lupa buat gabung. MSC Live Carnival bisa langsung search di TikTok kalian. MSC 2022. Sementara dari Zandri juga masih melakukan pergerakan. Belum ada satu target pun yang terkena lewat efek abysel arrow yang bisa dihasilkan. Tapi dengan adanya Finn mulai melakukan lagi ke area bawah Finn-nya. Dengan charge yang dia milikin. Langsung aja mencoba untuk menggetok arah wave minion. Tapi bener-bener cukup slow. Hanya saja untuk kali ini bener-bener Finn-nya ditabrak abis-abisan. Ada sebuah epic pin langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi untuk Albert-nya bersembunyi seorang diri. Tidak ada lagi Endless Stain. Dia langsung dikeluarkan begitu aja. Satu player langsung dibalaskan dengan sangat-sangat cepat. Tapi Albert-nya mendapatkan damage yang emas. Tara tubuhnya lewat sape with crossbow. Yang begitu menyakitkan. Tapi R7 ada di area main. Mereka berkumpul kembali. Mereka bersama-sama berusaha untuk bisa mendapatkan satu player tambahan dari I Do Not Sleep. Ya tapi kita bakal juga R7 mencoba makan zoning. Mencoba untuk memberikan beberapa damage terhadap tamu dari strong compact di sana. Dan sementara Turtle yang ketiga. Setelah Turtle yang kedua terstil. Bakal coba langsung dengan cepat diamankan oleh seorang Albert kali ini. Dan sementara Albert bakal bergerak ke area bottom lane. Sudah melihat posisi dari seorang Zandri. Mereka ingin coba untuk mendapatkan satu player dari area bottom lane. Apapun turretnya yang minimal. Gimana easy? Menjadi starcap tapi seorang Finn. Dan ada domain yang menblast. Ke arah seorang Zandri. Dan Zandri masih punya flicker dan masih still survive. Dan tampaknya RR Kyoshi bakal mendapatkan bottom lane turretnya Papulung. Ya setidaknya mereka berhasil memukul mundur. Tapi ternyata dengan adanya Ake yang masuk lewat pake yang belakang FB spinnya. Berhasil mendorong mundur karena beberapa player. Dan sayang sekali. Lemon kali ini berhasil tertangkap. Dan Lemon pun harus down. Oke dan jauh juga buat kalian semuanya. Bisa dapetin sekarang juga skin MSC parts ya. Di in-game nya. Dan kita bakal lihat dulu dari segi itemnya RR Z dan Hulge. Ya Ramella cuma ada Coral Gasteel. Jadi sekarang masih scaling ya. Berhubung dia udah kena pick off dua kali. Emang gak segampang itu. Tapi tadi kayaknya sempat lihat Susan Pike sempat bikin Demon Hunter Sword di tamusnya. Oke. Kalau emang gak salah lihat itu pick yang menarik itu sih. Menarik banget nih. Karena kan untuk sekarang juga tamusnya udah beberapa saat yang lalu. Ada sedikit perubahan juga dari itemnya Coral Sunset kita sering melihat. Lalu si Halbert juga kadang dipasangkan juga di dalam tubuhnya. Dan minta untuk kali ini. DHS dimana lawannya Esmeralda emang harus digerus pak HPnya. Berhubung dia bakal sering nge-dual mungkin. Karena emang RR Q emang mainnya suka makro banget ya. Kadang-kadang R7 dikirim sendiri gitu kan. Buat nge-pressure lane. Kalau dia gak bisa menang satu lawan satu. Mungkin bakal repot. Mungkin karena itulah itemnya dibikin. Oke. Barusan ada satu downing light yang langsung aja mengetahui pergerakan dari Zandri. Dan Zandri pun harus dipaksa untuk pulang terlebih dahulu. Dan satu outer turret lagi ada di bagian atas. Udah berhasil dihancurkan. Oke outer turret berhasil didapatkan untuk tim Arakuhosi. Sementara itu Lord juga bakal muncul dalam waktu beberapa detik lagi tentunya. Udah mulai set up ke arah Lord. Dari tim Arakuhosi tentunya dan R7. Berada di satu buah bus. Dan nampaknya juga di arah mid lane. Ada di V-spin. Bakal coba digunakan dari seorang Lewis. Tapi belum berhasil buat ngejepit siapamu. Tapi kita ada juga R7 disana mencoba mendapatkan easy. Tapi downing light. Belum berhasil buat menumbangkan ke arah seorang easy. Tapi di sisi lain Arakuhosi mencoba untuk kontes kembali di arah mid lane-nya. Dimana tamusnya menjadi korban. Sertirisa mid lane turret berhasil didapatkan untuk tim Arakuhosi kali ini pulung. Oke dengan poin kill yang gak begitu banyak. Tapi setidaknya objektif yang begitu baik dari tadi berhasil diambil pula oleh Arakuhosi. Coba lihat Lewisnya perlahan tapi pasti. Mencoba untuk mulai maju ke bagian depan. Ada sanguin flow. Mulai tertarik tapi dipukul mundur juga. Dengan ada Esmeralda yang mencoba untuk mengejar ke bagian belakang. Evi spinnya berhasil untuk menjerat langsung ke arah R7. Tapi R7 berhasil membuat mereka berdua menjauh dari area kontesasi tersebut. Dan mereka pun berhasil mendapatkan objektif selanjutnya. Oke kita melihat memasuk ke menit yang ke sembilan tentunya. Kali ini tim Arakuhi cukup unggul. Kita bisa lihat dulu dari segi itemnya Arakuhi. Domain R7 sudah diselesaikan oleh R7 ya. Dan tambah lagi juga ada Oracle. Jadi sekarang dia tuh udah tanky banget. Bisa ada defense untuk fisikal dan magical. Dan dia udah bisa ngurangin healing dari susah baik lah. Selain itu Albert sekarang kita lihat DPSnya udah tinggi banget loh. Dengan Genius One dan juga Vector Vavion. Dia bisa langsung aja ngeluarin DPS yang gila banget. Kalau dia gak di crowd control di fight yang besar. Oh Arrow udah connect. Trap serang Finn. Dan Adonis like damage ya. Cukup sakit mengarah ke seorang Ramela disana. Yang dimana kali ini Lord sudah bergerak berhasil mendapatkan inner turret mid-nya. Dan Alarkey Osi mulai coba untuk tetap kembali untuk melakukan teamfight yang 50. Oke ada Shadow Twinblade juga yang udah masuk ke dalam tubuh dari Albert. Tapi kita lihat di area mid Lordnya pun udah hilang. Dimana Lordnya belum di enhance. Lordnya masih cukup lemah. Abisalah Arrow gak kena lagi Albert berhasil mundur. Dan pergi pula mereka ke arah yang lain. Guna untuk bisa menghilangkan satu inner turret yang ada di bagian bawah. Dan pace ini slow pace seperti ini. Ini pelan-pelan mematikan lah Rasy. Iya Pak. Lihat objektifnya satu per satu lenyap semuanya. Hanya tersisa base turret aja yang dimiliki oleh teman-teman dari I Don't Sleep tentunya Rasy. Iya Rasy itu mainnya rapi banget ya. Dan mereka tuh kontrol semua hal. Sebisa mungkin loh sampai keliatannya tuh kayak emang gak ada fight dari kedua pihak tim. Tapi sebenernya IDNS tuh gak dikasih fight yang nguntungin mereka. Jadi mereka gak bisa ngambil. Sedangkan Araki Hoshi tuh kalau emang gak dapet kill pun mereka dapet objektif semua nih. Jadi sekarang mereka tuh punya full kontrol di hutan-hutan. Mereka gak bisa maksa IDNS tuh kemana-mana. Dan mereka bisa main dengan perhitungan. Ambil Lord dan menggunakan Lord tersebut untuk ambil objektif lagi. Ini mereka juga harus waspada di mana nantinya untuk Iritel kita tahu. Bagaimana late game dari Iritel. Bagaimana dampak dari heavy crossbownya apabila sudah aktif. Belum lagi kalau nantinya kombo mereka dari I Don't Sleep itu berjalan dengan baik. Cecilion diajak ke late game. Itu akan sangat-sangat berbahagia sekali untuk dirinya. Dan sekarang ada DHS. Jenis One pula di dalam tubuh dari Selena. Item-item jahat sudah mulai kelihatan. Ngomongin item ya, sebenarnya Lemon tadi bikin Heptasis loh. Jadi kalau memang ada yang off position. Bakal ada banyak-banyak kesempatan buat RRQ langsung pick off loh. Karena memang hero-hero mereka tuh Savior, Clint dengan Heptasis dan juga ada Albert. Jadi burst-nya tuh emang sakit banget. Jadi IDNS sangat hati-hati banget. Jangan sampai mereka tuh offside positionnya. Oke, kali ini tim RRQ OC mencoba untuk bermain aman sambil menunggu Lord. Yang sebentar lagi bakal muncul kembali tentunya. Bakal bermain objektif. Mencoba untuk mengamankan game secepat mungkin. Karena ingat, jika dibawa ke late game. IDNS bakal kuat banget dengan full hero-nya Cecilion. Dan juga Irtaun ya Pak Blue. Yap, R7 dengan sprint yang belum ke pop-up. Pastinya masih pede untuk berada di dalam lane yang dia milikin. Terus mengganggu, terus membuat konsentrasi pemain dari IDNS terpecah. Dan sekarang Lord-nya tanpa adanya kontes bisa diamankan. Oleh RRQ OC yang siap untuk menabrak pula ke arah pertahanan yang milikin IDNS. Yap, kita akan melihat Lord-nya yang udah berhasil didapatkan. Dan jangan lupa juga buat kalian semuanya. Rekam momen-momen seperti ini di TikTok kalian dengan hashtag WeOnMSC. Dan menangkan satu unit bangku script line. Aduh, pengen gue. Pengen. Abis ini gue bikin, ma. Oke, langsung bikin dia 40-nya. Sebentar kita akan lihat juga Lord. Bakal bergerak dari mid lane. Dan kita lihat siapa setap yang bahkan dilakukan dari tim RRQ Hold di 40-nya. Siap, dan Lord-nya pun sudah siap untuk masuk ke bagian dalam dan benar aja. Sudah berhasil untuk mendorong mundur. Coba lihat Esperalda-nya dengan menggunakan sprint. Dia masuk, dia mencoba untuk mengisi mundur Frostmourne shield-nya. Stardust dance-nya. Baru semuanya digabungkan untuk bisa mendapatkan ke arah satu player. Ataupun membuat sebuah perimeter. Dan Sun Saum Pak di area berbeda. Berhasil campil oleh RRQ Hold siap, kita bakal juga ada arrow di sana. Masih belum konek terhadap siapapun tentunya. Sementara digital ini wave Minions sudah memberi kembali. Lemon dan kawan-kawan mencoba untuk mengamankan bottom lane turret yang dimiliki dari I Don't Sleep tentunya. Dan ada the only like di mana kali ini Minions sudah berhasil masuk ke arah base dari area top lane-nya. Oke, barusan kita lihat ada sword, ada skate yang langsung dikeluarkan pula oleh Julian. Tapi ternyata belum ada damage yang berhasil diantarkan pula ke arah Akai. Dan mereka berhasil menghancurkan seluruh objektif yang dimiliki oleh I Don't Sleep. I Don't Sleep sudah gak memiliki turret sama sekali selain base-nya saja yang tersisa tentunya. Memasuk kembali ke 14. Kita bakal lihat juga setup mulai dilakukan kembali oleh timar RRQ. Dari segi item juga sudah mulai jadi. Dari Lemon-nya sendiri apa sih? Dari Lemon dengan Hepacy's, dengan bersih ke Suri dan juga Endless Battle ya. Ini menjadi banyak item yang dipakai yang naikin damage dia ke turret juga ya. Gak cuma ke orang dan itulah yang membantu-bantu-bantu untuk mengambil objektif sebaik mungkin. Dan mereka tuh masih sabar-sabar aja loh. Mereka tahu mereka ada keunggulan sekarang, sampai bahkan dua item ya untuk beberapa orang. Dan mereka tuh yaudah kita nunggu aja gitu. Asal kita gak kena shutdown, kita gak di comeback. Masih gak masalah dengan perbedaan gold sampai 13 ribu loh. Dengan kill hanya 6 kill. Jadi kalau Impunity tadi, no objective, yes kill, ini kebalikannya. Ini berantem gak mau, yang penting objektif aja. Berhasil mereka ambil terus-terusan. Ini teman-teman semua bagikan Moment Nobar MSC 2022 kalian ya. Jangan lupa tuh langsung aja tag di IG story kalian. Pake tuh ataupun di tag juga ke MPL ID Official. Lalu hashtagnya WeAwnMST dan juga Supremacy. Dan kita bakal kembali ke gamenya. Kita bakal menunggu. Lord yang ketiga bakal hadir. Teman-teman ada di RRQ mencoba untuk memberikan wave yang terlebih dahulu. Sebelum mereka bergerak ke ala Lord. Sebelum mereka hajar tapi ada EV spin. Tentunya mengerek seorang R7. Apakah R7 bakal kuat menahan? 5 damage hero. Dari tim ID Noti bakal dibalikin. Numenon bless disana ke arah seorang tamu. Tapi R7 masih bertahan dan R7-nya masih bisa mencoba untuk memberikan perlawanan terhadap loisnya. Bakal hilang kali ini. Yang dimana? Seorang Selena juga bakal hilang double kill untuk cleannya Pupulung. Wow. Dimana mereka tadi udah bisa mendapatkan langsung beberapa informasi dengan source yang udah dikeluarkan. Tapi coba lihat izinya. Kaburkan rehat tersebut. Tapi itu hanyalah langkah yang bisa dibilang hanya mengulur waktu. Tapi di area yang berbeda. Coba lihat seorang diri. Dari Sunsa Om Pak harus berharapkan langsung dengan beberapa player yang dimiliki oleh Rakyosida. Dan mereka mulai masuk ke bagian dalam. Dan juga berfokus dan bisa mendapat langsung kemenangan. Di game yang pertama dimana menunggu main plusnya. Tapi di lompatannya juga di cancel. Hanya saja itu pun tidak akan bertahan lama. Dan kepentangan harusnya hadir untuk Rakyosida di game yang pertama. Wow.